Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar buat kalian semuanya Gimana kabarnya Sehat semuanya Alhamdulillahirrahmanirrahim Siap ikuti pelajaran Bapak untuk hari ini Ya, semangat ya Ya, mudah-mudahan bisa diikuti dengan Menaik baik dan benar Sudah pada mandi semuanya, sudah pada sarapan Oke, sudah siap semua untuk belajar Oke Baiklah Sobat 9 Mari kita Saksikan sama-sama pembelajaran Bapak hari ini Ya Materi yang Bapak sampaikan hari ini adalah Pemwarisan sifat, bisa disebut Kesilangan, bisa disebut genetika Oke Genetika adalah Cabang ilmu yang membelajari sifat keturunan Baik makhluk hidup ya Baik dari hewan maupun tumbuhan baik Dan juga manusia Ya, ini adalah gambar bentuk-bentuk Kromosom Yang Yang mendapat di dalamnya adalah genetik atau gen-gen yang berbeda Istilah dalam genetika adalah Yang pertama gen itu sendiri Yang ada di dalam kromosom DNA Yang membawa sifat keturunan tertentu Jadi Gen itu adalah kode-kode Yang terdapat di dalam kromosom yang merupakan Nyusun sifat tertentu yang ada pada individu Baik tumbuhan maupun Bukan juga manusia Sementara kromosom adalah Kumpulan gen yang merupakan faktor keturunan dari Pembawa dari induk kepada anaknya Apakah biasa dominan Terhadap sang Ayahnya atau ibunya atau Dominan terhadap jantan atau pada Betinanya Atau pada hewan ya Kalau pada manusia Dominan terhadap ayahnya atau ibunya Nah Sendingan disini ada parental Parental kalau bahasa inggrisnya Parent orang tua ya Itu induknya Kalau kita bisa bicara ayah ibunya lah Atau Orang tuanya Filial adalah keturunan Keturunan bisa anak Bisa cucu Cicit dan sebagainya gitu ya Oke Nah keturunan Generasi pertama namanya F1 Yaitu anaknya lah ya Dari orang tua keturunin ke anak Dari anak itu menghasilkan keturunan Namanya F2 Yaitu keturunan Generasi kedua Ini efeknya Homo zigot Homo itu sama sejenis Berarti pasangan Homo zigot Yang sama kuat Ya ini ketauan dari hurufnya Hurufnya sama Sejenis Ada homo zigot Dominan Dominan itu kalau bahasa Kalau saya simpulkan namanya menang Istilahnya menang Kalau menang hurufnya Ditandai dengan huruf besar ya Tuh ya Berarti A besar A besar K besar K besar M besar M besar ya Istilah homo zigot resesif Homo itu sama Zigot itu Apa ya Pembawa sifat gennya ya Resesif Resesif itu huruf kecil Atau yang Rendahnya ya Berarti ditandai dengan huruf kecil A kecil A kecil Sementara yang ini A besar A besar Lawannya berarti ya A besar K besar Resesifnya A kecil A kecil M besar M besar Yang terdapat di dominan Ada di M kecil M kecil Jadi kesimpulannya Kalau homo zigot dominan Ditandai dengan Sepasang dua huruf besar Ya Bisa Huruf besar semua ya Dan homo zigot resesif Adalah sepasang huruf Cil Ya Kalau hetero Hetero itu beda Hetero itu telur ya Atau apa Peranakannya ya Besangan gen yang tidak sama Berarti gak sama Seperti yang atas ya Gak kayak homo zigot ya Berarti dia A besar A kecil Berbeda kan A besar A kecil beda ya M besar M Galur murni Atau lo Adalah Keturunan satu induk Organisme dengan genotip homo zigot Biasanya dominan Jadi Galur murni itu Kepakai dari Kode huruf yang Sama Jenisnya Ini Selanjutnya Yang Bakros Yang dominan sama dominan Namanya Bakros Yang Resesif sama Resesif Namanya Tekros Kalau Bakros Misalnya yang Ini Kode besarnya sama Besarnya ya Tekros yang Kecilnya sama Kecilnya Menghasilkan Anak Atau F1 ya Tuh Bakros yang Besar Dominan Tekros Yang kecil Resesif Nah Yang kita bahas Disini adalah Persilangan Monohibrida Dan persilangan Dihibrida Serta penyakit Menurun pada Manusia Oke Kita bahas Monohibrida dulu Ya Persilangan Atau Persilangan Atau perkawinan Antara Jantan Dan Betina Dan Memiliki Satu sifat Yang Berbeda Contohnya Seperti ini Tumbuhan Berbunga Kuning Disilangkan Tumbuhan Berbunga Merah Ini kan Satu sifat Kuning Kenapa Satu sifat Karena Satu individu Memiliki Satu sifat Ini juga Sama Satu individu Memiliki Satu sifat Jadi ada Dua individu Satu Individunya Yang mana Yang ini Benar Tumbuhan Berbunga Kuning Ini namanya Individu Satu Individu Dua Mana Ini Tumbuhan Berbunga Merah Ini kan Sifatnya Beda Satu Kuning Satu Merah Ini juga Kucing Berbulu Putih Individu Satu Dikawinkan Dengan Kucing Berbulu Hitam Individu Dua Mereka Berdua Memiliki Sifat Yang Berbeda Ini Wanita Ber Keriting Berambut Keriting Kawin Dengan Raki-laki Berambut Lurus Wanita Satu Individu Rambutnya Keriting Beda Laki-laki Satin Individu Sifat Rambutnya Lurus Jadi Beda Oke Cara Persilangannya Gimana Seperti Ini Persilangan Monohibrida Artinya Persilangan Satu Sifat Beda Dimana Resesif Terkalahkan Dominan Jadi Huruf Besar Menang Terhadap Huruf Kecil Tadi Saya sudah Ngomong Ada yang Namanya Homozygote Dominan Homozygote Resesif Kalau Dominan Ditandai Dengan Huruf Besar Coba Ini Yang selanjutnya Bila ada Dua Gen Resesif Dan Dua Gen Dominan Ada Bersama-sama Maka Resesif Tidak Muncul Artinya Disini Adalah Huruf Besar Mampu Menutupi Menutupi Huruf Menutupi Kecil Jadi Gen Yang Berstatus Dominan Mengalahkan Gen Yang Berstatus Resesif Nanti Kita Lihat Sama-sama Ada Contoh Dan Latihannya Kita Bahas Bareng-bareng Nah Ini Ceritanya Ada Proses Pembelahan Sel Yang Tadinya Satu Individu Bisa Menjadi Beberapa Individu Ini Yang Menggunakan Satu Sifat Ya Ini Ya Kalau Kita Lihat Diagram Ini Sifat Pertama Dominan S Misalnya Besar Ini Kecil Misalnya Ya Ya Ini Seperti Ini Jalunya Jadi Ini Diambil Dari Kode Huruf Ada Berapa Jenis Kode Huruf S Besar S Besar Tidak Lain Tidak Bukan Dia Sendiri S S S S Satu Cuman Sejenis S S S S S S Kecil Berarti Huruf Gametes Nya Adalah S S Dipadukan Nah Cara Nulisnya Adalah Jangan Huruf Kecil Baru Huruf Besar Tadi Disebutkan Bahwa Huruf Besar Mengalahkan Huruf Kecil Jadi Ditulisnya Huru Besarnya Dulu Baru Huruf Kecil Jadi Seperti Ini Maka Muncul Bisa Menjadi Dua Gamet Atau Telurnya ya Seperti ini contohnya Kita ke studi kasus seperti ini Tanaman berbatang tinggi dominan Berarti Ini satu sifatnya tinggi dominan Udah tinggi dominan berarti dia Hurufnya T Dominan berarti hurufnya besar Berarti T besar T besar Disilangkan tanaman berbatang rendah Rendah R jangan Berarti kalau genetik adalah Satu huruf saja Yang dominan ditandai dengan huruf besar Yang resesif ditandai dengan huruf kecil Bukan karena inisialnya T sama R ya Tapi karena inisialnya adalah Diberlandaskan pada dominannya Kalau tinggi berarti inisialnya T besar T besar Dominan ya Kalau resesif bukan R kecil R kecil Tetapi huruf kecilnya dari dominan Ini dominan T besar D besar berarti lawanya T kecil T kecil Nah pertanyaannya adalah Bagaimana perbandingan keturunan sampai pada F2 Atau cucunya ya Kalau F1 tadi bilang apa? Anak ya Nah jawabnya seperti ini Ini parent parental orang tuanya Yang tadi ini kalimat pertama sama ya Tinggi dominan T besar T besar kita lihat tuh ya Ini Ya disilangkan sama yang kecil Nah Gamet atau telurnya adalah Kita lihat ada berapa jenis huruf ini Ternyata cuma satu huruf ini Ya ini ada berapa jenis hurufnya T kecil-kecil tidak lain Tidak bukan huruf ini sendiri Kita satukan anaknya Aturan pertama Karena huruf besar Berstatus Bisa menutupi atau menang dari huruf kecil Maka kita tulis Huruf besar dulu baru huruf kecil T besar T kecil Maka T besar itulah Sifat tinggi itu yang menutupi Jadi bukan berarti tidak ada rendahnya Rendahnya jadi resesif Atau terhalangi oleh dominannya ini T besar Jadi huruf sebagiannya Jadi Saya ulangi Tinggi T besar T besar T kecil Kita ambil satu Berapa jenis hurufnya Karena cuma satu sama satu Kita langsung lebur lagi Judulnya supaya jadi Dua huruf Ya Karena Satu sifat monohibrida Harus punya dua huruf Boleh itu T besar T besar Boleh itu T besar T kecil Atau T kecil T kecil Dalam hal ini T besar Diketemukan dengan T kecil Maka hasilnya T besar T kecil Nah Untuk generasi kedua adalah Silangkan dengan sesamanya Ini namanya P2 itu adalah F1 di silangkan F1 Ini ada berapa jenis hurufnya Kalau ini kan satu ya Ini berapa Oh ya betul Berarti ini dua T besar T kecil T besar T kecil Bagaimana keturunannya Ini kan dua Dua disatuin bisa gak Gak bisa Berarti Caranya adalah Memgunakan Bagaimana caranya Ada dua sebenarnya ya Tapi yang saya suka adalah Yang saya suka adalah Papan catur Nah Coba kita lihat balik lagi ya Nah Disini F1 disilangkan F1 Gametnya ini T besar T kecil Bisa kita tulis Samping atas Ya Yang ini Bisa tulis samping bawah Pak kebalik Boleh gak pak Boleh Gak masalah Yang penting Kode hurufnya Jangan sampai ada yang dilewatkan Ya ini kan tadi Kita tulis ini ya Ya Oke Ini hasilnya Yang ini tadi Terbalik gak apa-apa Yang sebelah kiri tadi Saya tulis disini T besar T kecil Ya Yang tadi Disamping kanannya Kita tulis ini Nah Kita analisis dulu Kita ketemuin Dengan sistem papan Ini namanya sistem papan Catur Oke Dengan mempertemukan ini T besar T besar Kita satuin Seperti ini Maka T besar T besar T besar Ketemu T kecil Jangan huruf kecil dulu Tulis Tadi aturan mainnya Huruf besar Mengalahkan Huruf kecil Berarti T besar T kecil Ini juga sama T besar T kecil Nah ini baru T kecil T kecil Nah jadi seperti ini ya Hasilnya adalah Cucunya adalah T besar T besar T besar T kecil T besar T kecil Dan T kecil T kecil Oke Kita bisa simpulkan adalah Nah Ternyata Yang tadi Empat kotak itu Ada tiga jenis Huruf Kelompok huruf Ada T besar T besar T besar T kecil itu Dua kali disebutkan ya Dan T kecil Satu kali disebutkan Maka Satu Dua Satu Maka perbandingan Genotipnya adalah Genotip adalah Kode genetik Yang ditandai dengan Kode hurufnya saja Itu Satu Banding dua Banding satu Bagaimana dengan Rasio atau Perbandingan Fenotipnya Kita terjemahkan Dari sini Ini namanya T besar T besar Tinggi ya Kan tadi Tinggi itu Dominan Berarti yang Rendah itu Resesif ya Yang ini gimana Apa disebut rendah Atau tinggi Ya betul Tinggi ya Karena Huruf besar Mengalahkan huruf Kecil Aturan mainnya Seperti itu Huruf besar Ditulis dulu Baru huruf ke Kecil Yang terakhir Temp kecil-kecil Disebut apa Tuh rendah Seperti itu Sama Tingginya ada berapa Kita lihat Oke Satu Dua Satu Tapi ini Berdua ini Mereka sama ya Maka Rasio makan lagi Jadi Tiga banding Satu Karena Kenapa tiga Karena Satu tinggi Ditambah dua tinggi Jadi tiga tinggi Jadi untuk Kesimpulannya Untuk Rasio Atau perbandingan Genotif Untuk Kode genetiknya T besar T besar T besar T kecil T kecil Kecil Satu Dua Satu Sementara Yang fenotipnya Karena Tingginya Disebutkan Dua kali Maka kita jumlahkan Saja Satu tambah Dua Tiga Tiga Satu Oke Ini semuanya ya Ini sangat gampang ya Namun kalau dilatih Pasti bisa Oke Kesimpulannya Monohibrida Adalah Persilangan Yang memenuhi Satu sifat Saja Beda Dimana ada Resesif Ada juga Dominan Yang saling Mempengaruhi Keturunannya Jadi Ada yang Dominan semua Ada yang dominan Resesif Maupun Resesif Resesif Atau Besar Urub Besar Urub Kecil Dan Urub Kecil Jadi Saling Mempengaruhi Ya Ya Itu Yang disebut Dengan Pewarisan Sifat Persilangan Monohibrida Nah Ini Kasus Kedua Persilangan Bunga Merah Disilangkan Bunga Mawar Putih Bagaimana Terjadinya F2 Nah Sama Tadi yang T besar T besar Mirip Kamu Ikuti Saja Tadi kan T besar T besar Ya Kita Jadi M Besar Nah Gametnya M Besar M Besar Itu Ada Berapa Jenis Surup Ya Ada Dua Jenis Kan M Kecil Ada Berapa Jenis Surup Dua Satu Jenis Kan Berarti Karena Satu Ketemu Satu Maka Anak Keruna Pertamanya Adalah M Besar Dulu Tulis Baru M Kecil Merah Mudah Terus Ini Kalau disoalnya Memperkenalkan adalah Namanya ini Intermediate Intermediate adalah Perpaduan Dua warna Berbeda Atau perpaduan Dua sifat yang berbeda Menimbulkan Sifat yang baru Atau warna yang baru Ya Seperti ini Ya Ini aturannya Aturan Persilangan Satu sifat Sama F1 Disilangkan F1 Lagi Ini Silangkan Ini Lagi Yang dari Hasil F1 Disilangkan Sesamanya Lagi Maka Demitnya Adalah Kalau Ini M Besar M Kecil Kalian Lihat Ada Berapa Jenis Urup Dua Ada M Besar M Kecil Ini Sama Nah Kayak Gini Bisa Jadi Seperti Ini Nggak Langsung Apa Kalau bahasa Sekarang Langsung Campur Aja Nggak Bisa Harus Pakai Papan Catur Lagi Seperti 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 Besar M Kecil Saya Tulis Yang Kanannya Ini Yang Tadi Ini Induk Pertama Ini Induk Kedua Kita Temu Temuin Aja Ya M Besar M Besar Ini M Besar M Kecil Ini M Besar Ya M Kecil M Besar Tulis dulu M Besarnya M Kecil M Kecil M Kecil Ini Jadi Seperti ini Mirip Seperti yang Tadi Jadi Perbandingannya Adalah Ya Ini Kalau tadi Yang pertama T besar T besar Ini Sekarang Terubah Jadi M Besar M Besar M Besar M M Besar Besar M Besar Setelah Dihitung Tadi Kau Tahu Dua Satu Dua Satu Dari 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 Sini Ini Satu Ini Ada Dua Jadi Satu Dua Ini Ada Satu Lagi Jadi Satu Satu Dua Satu Dari Empat Ya Kalau Fenotip Adalah Tadi Maaf Yang Genotip Adalah Perbandingan Secara Kode Genetik Kalau Fenotip Secara Sifatnya Terjemahan Dari Genotip Merah Ros Putih Karena Timbul Intermediate Yang Kita Hitung Maka Warna Ini Disebut Belang Kalau Bahasa Saya Yang Saya Silahkan Belang Itu Karena Hurufnya Beda Jadi Belang Belang Itu Bisa Menimbulkan Warna Baru Tadinya Kan Adanya Di Soal Cerita Itu Merah Sama Putih Karena Digabungkan Jadi Merah Muda Jadi Ros Jadi Merah Ini Terjemahan Merah Ini Ini Karena Dua Kali Disebutkan Itu Jadi Merah Muda Atau Ros Ini Putih Satu Terbanding Ini Sama Karena Ada Intermediate Jadi Satu Satu Bedanya Sama Yang Tadi Tidak Ada Faktor Intermediate Jadi Satu Tambah Dua Digabungkan Jadi Tiga Karena Ada Faktor Intermediate Jadi Satu Banding Dua Banding Satu Ya Ngerti Ya Oke Ini Yang Selanjutnya Persilangan Di Hibrida Nah Dua Sifat Beda Nah Ini Sapi Bertanduk Pendek Berambut Putih Pendek Putih Dua kan Satu Individu Memiliki Dua Sifat Kami Kan Sapi Bertanduk Panjang Hitam Nah Ini Dua Seperti Ini Juga Mangga Dan Sebagainya Ya Nah Ini Contohnya Contohnya Adalah Buah Besar Asam Asam Disilangkan Buah Kecil Asam Manis Nah Lu Gimana Ini Satu Individu Bisa Punya Dua Huruf Nah Kalau Ada Genetiknya Kalau Satu Aja Dua Berarti Kalau Dua Sifat Berarti Empat Kita Lihat Sini Peren Kita Lihat Besar Asam Besar Ini Asam Ini Kecil Manis Ini Kode Genetiknya Gimana Tadi Yang Di Monohibrid Kan Satu Sekarang Di Hibrid Harus Dua Kita Simpulkan Seperti Ini Ya Karena Ini B Ada Berapa Jenis Satu M Ada Berapa Jenis Satu Ini Ini B Kecilnya Berhunye Satu M Besarnya Satu Jadi B Sama B M Sama M Huruf Besar Daripada Huruf Kecil Maka Terciptalah B Besar B Kecil M Kecil Masih Besar Manis Keturunan Kedua Disilangkan F Satu Dengan F Satunya Nah Gametnya Gimana Maka Terjadilah Banyak Jadi Seperti Gini Aja Loncat Satu B M Besar B Besar M Kecil B Kecil M Besar B Kecil M Kecil Ada Empat Ya Ini Juga Sama B Besar M Besar Satu B Besar M Kecil Dua B Kecil M Besar Tiga B Kecil M Kecil Empat Jadi Empat Bagaimana F Duanya Seperti 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 Tuh Ya Ini Yang Tadi Sebelah Kiri Ini Yang Sebelah Kanan Kita Temu Temuin Aja Kita Matching Matching Aja Bahasa Kamu Seperti Ini Nanti Bisa Coret Coretan Di rumah Dengan Melihat Video Saya Oke Seperti Ini Ya Kamu Kalau Mau Dicek Papan Tadi Kamu Ceklis 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 Saja Kalau Udah B Besar Ada Berapa Ceklis Satu Dan Seterusnya Terdapat Rasio Genotip Seperti Ini Kalau Genotip Gimana Berarti Ada Empat Sifat Yang Dihasilkan Besar Manis Sembilan Besar Asam Tiga Ya Kecil Manis Kecil Asam Tahunya Dari Mana Ya Tabel Tadi Seperti Ini Besar Manis Cara Apa Ngukur Ini Nah Ini Besar Manis Ini Besar Manis Ya Karena Besar Itu B Besar Manis M Besar Pokoknya Walaupun Beda Judulnya Huruf Pertamanya Kita Lihat Dulu Yang Besar Besar Ini Ada Sembilannya Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Ya Tujuh Delapan Sembilan Ya Dan Seterusnya Ya Cara Menghitungnya Yang lainnya Kamu silahkan Cek list Cek list Sendiri Pasti bisa Ya Ini Ciri Ciri Penyakit Pada Genetika Ini Ada Hemophili Nah Kasusnya Darah Tidak Bisa Beku Kalau Lagi Luka Luar Biasa Albino Tidak Sesuai Dengan Tidak Punya Pikmen Buta Warna Ya Itu Resesif Satu Banding Seribu Ya Atau Satu Banding Seratus Karena Tidak Langsung Nularkan Tapi Generasi Keberapa Seperti itu Ini Penyakit Penyakitnya Bisa Dilihat Ya Ini Luar Biasa Ada Yang Genetiknya Lengkap Ada Juga Ketidak Sempurnan Dari Berapa Manusia Seperti Ini Nah Ini Contohnya Luar Biasa Ada Yang Kelebihan Gen Rambut Ada Yang Nah Ini Lidahnya Bisa Dilipat Atau Tidak Ini Albino Bahkan Sampai Kerah Pun Albino Seperti Itu Ini Ada Lompak Mata Beda Beda Jenis Kakinya Beda Dan Sebagainya Penyakitnya Seperti Itu Oke Demikian Apa yang Bapak Sampaikan Mudah Bermanfaat Terinspirasi Buat Kalian Untuk Lebih Lazin Lagi Belajar Kalau Silahkan Hubungin Bapak Bapak Tidak Suka Untuk Menjawab Pertanyaan Kalian Saling Diskusian Mudah Mudahan Berkah Buat Kita Semua Bila Hitafiq Walidah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh